Wakil Ketua 1 DPRD Tabalong, Jurni berharap distribusi tiang listrik di dua desa terpencil di Kecamatan Bintang Ara segera dilakukan. Ini menyusul adanya persetujuan kerjasama distribusi ratusan tiang listrik tersebut dari PT Ayayayang. Hal tersebut diperoleh Wakil Ketua 1 DPRD Tabalong, Jurni, usai rapat lanjutan koordinasi program pemasangan listrik pedesaan antara PT PLN, Komisi 3 DPRD Tabalong, dan jajaran SKPD terkait. Pada Kamis 11 Juli 2024, di Sekretariat DPRD Tabalong, Mabuun, Kecamatan Murung Pudak. Ia mengaku menerima pesan WhatsApp dari pihak PLN bahwa PT Ayayayang menyetujui untuk bekerjasama dalam pendistribusian ratusan tiang listrik ke dua desa terpencil, yaitu Hegarmenah dan Damung Raya, Kecamatan Bintang Ara. Jurni pun berharap distribusi tiang listrik tersebut segera dilakukan, pasalnya masih ada sekitar 600 tiang listrik yang belum terpasang dari Dusun Kalingai, Desa Panaan, hingga ke Desa Hegarmenah dan Damung Raya. Sepulang di sini, ternyata mereka langsung kontak ke pihak PT Ayayang. Ini ada WA-nya baru masuk, saya baca katanya sudah pek dengan perusahaan. Berarti mungkin clear, Pak. Saya minta, tadi kesimpulannya hubungi dulu PT Ayayang, bisa enggak melaksanakan sesuai keinginan kita. Besok pun kalau memang sudah harus angkut-angkut tiang itu. Enggak menunggu bulan 10, kalau bulan 10 itu belum pasti, Pak. Jurni menambahkan, apabila pendistribusian tiang listrik tidak berjalan lancar, pihak DPRD mengupayakan tambahan anggaran melalui APBD 2024 untuk pengantaran hingga pemasangan tiang listrik. Ia juga meminta agar PLN mengirimkan surat terlebih dahulu ke pemerintah Kabupaten Tabalong apabila proses pendistribusian yang dilakukan mendapatkan kendala. Alfie Syahrin, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.